Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Sidik Pramono menyampaikan bahwa benar pada selasa tanggal 13 September 2022 akan menggelar konsultasi publik soal Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATRBPN, bersama OIKN akan menggelar konsultasi publik rencana detail Tata Ruang, RDTR, IKN. Acara akan digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Konsultasi publik ini, lanjut Sidik Pramono, bertujuan guna menampung aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan 4 RDTR-IKN. Ada pun 4 RDTR-IKN yang akan dibahas dalam konsultasi publik ialah RDTR-WP4-IKN Timur I, RDTR-WP5-IKN Timur II, RDTR-WP1-Sif, dan RDTR-WP2-IKN Barat. Sementara itu, selain 4 RDTR yang dibahas besok, ada terdapat 5 RDTR dalam tahap penyusunan, RDTR-WP3-IKN Selatan, RDTR-WP6-IKN Utara, RDTR-WP7-Simpang Samboja, RDTR-WP8-Kuala Samboja, dan RDTR-WP9-Muara Jawa. Konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyusunan RDTR. Perwakilan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat bersama-sama menelaah dan memberikan koreksi akhir. Pembahasan besok juga akan menjadi masukan terhadap hal-hal terbaru dari kondisi di lapangan dan memperbaiki kekurangan data dalam proses penyusunan RDTR-IKN Nusantara. Subscribe dan share ya!